Tengkorak maut jelit 41. Hansion Kiai mengambilnya keluar dan diangsurkan pada kakek gurunya dengan hormat. Banyak tipu muslihat dalam dunia persilatan, bencana timbulnya dari sesama saudara, bila dendamku sumat telah jadi terang, itulah saatnya pengkhianat terbasni, membaca sampai di situ pemilik benteng maut berhenti sebentar dengan dayi berkenyit, lalu terusnya, apa maksud kata-kata itu sesama saudara? Pengkhianat? Benar-benar bikin orang jadi pusing dan tak habis mengerti, atau raungkin, ah, tak mungkin tak mungkin anakki, maksudmu Hekpex yang YAU, benar, tempoh hari Hekpex yang YAU berhasil ditundukan sutai sang cowo dan disekap dalam lembah kematian, menurut pesannya 50 tahun kemudian bila ada orang yang memasuki lembah ini, maka orang pertama yang ditemui itulah majikannya. Tanda petik. Serta merta Han Xiong Kie menceritakan apa yang dialaminya selama itu kepada kakek gurunya. Mendengar kisah tersebut, pemilik benteng maut maupun Tong Hong Hwi berdiri dengan wajah tercengang, boleh dibilang kejadian ini merupakan kejadian paling aneh yang pernah ditemuinya. Pikiran dan perasaan Han Xiong Kie ketika itu sangat kalut dan tidak tenteram, ia bagaikan berada dalam impian yang menakutkan. YAA, kejadian dalam dunia kadangkala memang diluar dugaan dan membuat orang sukar untuk mempercayainya. Mimpi pun tak pernah ia sangka, musuh besar yang selama ini dibencinya tak lain tak bukan adalah kakek gurunya sendiri. Lalu siapakah musuh besarnya siapakah yang telah mencatut nama sucaunya untuk melakukan pembantaian keji yang sama sekali tak kenal peri kemanusiaan itu? Apakah tujuan pembunuh itu melakukan pembantaian yang tak kenal apapun? Mungkinkah otaknya miring? Siapa pula manusia yang menamakan dirinya orang yang kehilangan sukma? Benarkah dia anggota perguruan benteng maut dari mana ia tahu dengan begitu jelas semua peristiwa, semua tragedi yang dialaminya selama ini? Perempuan misterius itu pernah berkata, ia mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keluarganya, hubungan apakah itu? Agaknya dia pun mempunyai hubungan yang luar biasa sekali dengan perkumpulan Tian Chee Kau sebab kalau tidak, dari mana datangnya tanda kebesaran Tian Chee Leng yang dimilikinya itu? Demi menyelamatkan jiwanya, perempuan itu telah membinasakan utusan khusus perkumpulan Tian Chee Kau. Yang merupakan jago lihai kelas satu dalam perkumpulan itu, bukan ia hanya membunuh seorang saja, mengapa ia berbuat demikian? Teka teki suatu teka teki yang sukar dipecahkan. Aku harus pergi mencarinya tak kuasa lagi berseru keras. Siapa yang akan kau cari tiba-tiba pemilik benteng maut bertanya dengan wajah tertegun manusia yang kehilangan sukma. Kemungkinan besar di atau siapa yang mencatut nama Suchou untuk melakukan pembantaian biadab itu, tapi aku lihat perempuan itu pun mempunyai suatu rahasia tertentu yang membuat dia harus bertindak misterius, baik dalam gerak-gerik maupun dalam perkataan semuanya serba membingungkan hati orang lehm. Aku pikir asal-usul perempuan itu memang patut dicurigai, memang sepantasnya kalau kau cari orang itu dan selidiki duduknya. Persoalan ini sampai jelas tapi perempuan itu sukar dicari jejaknya, gerak-geriknya ibarat naga sakti yang tampak kepala tak kelihatan ekornya, sukar untuk diikuti jejak yang sebetulnya. Suchou-mu sudah bersumpah tak akan meninggalkan benteng ini walau setengah langkah pun. Lebih baik persoalan ini kau selidiki bersama bibi gurumu Tong Hong-hui merasakan hatinya sedih dan sakit sekali, ia tertunduk dengan wajah kusut, paras mukanya bertambah pucat-pias sehingga tampak menakutkan sekali. Paras mukanya yang tampak pun kelihatan kejang keras, Tong Hong-hui adalah bibi gurunya, apakah pertanda diri kenyataan tersebut? Antara dia dan dia tak mungkin akan menikah, selamanya mereka tak mungkin bersatu, sebab mereka berasal dari tingkatan yang berbeda, tidak mungkinkah seorang keponakan menikahi bibinya? Ya cinta-cinta yang murni telah terukir dalam-dalam-dalam lubuk hatinya, cinta sehidup semati, sampai dunia kiamat pun cinta itu tak akan luluh. Tidak ia menjerit sekeras-kerasnya di dalam hati, aku tak akan menerima kenyataan ini, bila dendamku telah terbalas, akan kuajak dia untuk pergi jauh dari keramaian dunia, Akan kuajak dia ke tempat yang tak didatangi manusia, di sana tak akan berlaku segala tradisi dan ada istiadat yang cuma berlaku di dunia ini, aku hanya tahu dia cinta padaku dan aku cinta padanya, aku akan mengawininya dan hidup sampai hari tua nanti, aku harus melakukan ini, walau apapun yang akan terjadi, Tapi bayangan tubuh gadis lain cepat melintas pula dalam benaknya, itulah bayangan dari Go Siobbi. Aku telah mempunyai hubungan suami istri dengannya, walaupun atas nama saja, pikiran tersebut terasa bagaikan sebilah pisau tajam yang menusuk lubuk hatinya, dia menggigil dan mundur dengan sempoyongan. Mari kita ke benteng sebelah belakang suara ajakan dari pemilik benteng maut memecahkan kesunyian. Selesai berkata ia lantas beranjak dan menuju ke belakang, meskipun langkahnya masih gontai seperti orang mabok. Han Xiong Tia merasa amat menyesal, ia tak menyangka kakek gurunya harus terluka di tangannya, andai kata, yaa andai kata dia mau menuruti nasihat orang yang kehilangan Sukma, seandainya ia mau menuturkan asal-usulnya lebih dahulu, kejadian yang tak diinginkan itu pasti tak akan dialaminya, kakek gurunya tentu tak akan terluka parah oleh serangan maut si misin kang ilmu andalannya. Bersama Tong Hong Hui, ia berjalan di belakang pemilik benteng maut, mereka berjalan tanpa mengucapkan sepatah. Katapun, bahkan siapapun tidak saling berpandangan, tapi mereka tahu bagaimanakah perasaan hatinya waktu itu, sebab mimik wajah masing-masing telah berbicara lebih jelas. Setelah melewati barisan rumah batu, mereka menerobos dalam sebuah taman bunga yang luas dan hebat, dan akhirnya lima buah gedung besar yang megah dan mentereng muncul di depan mata, sayang gedung itu sudah berlumut di sana-sini hingga menambah seramnya suasana di tempat itu. Mereka masuk ke dalam gedung utama yang berada di tengah, setelah masuk ke dalam ruangan sebuah meja sembahyangan tampak terletak di tengah ruangan, di atas meja itu terletaklah sebuah tengkorak kepala manusia yang berwarna merah darah. Agak bergidik Hon Xiong Kie menyaksikan adegan itu, jantungnya terasa berdetak lebih cepat tengkorak merah itu persis tak ada bedanya dengan tengkorak merah tiruan yang pernah dilihatnya tempoh hari. Kalian duduklah dulu kata pemilik benteng maut kemudian setelah dia sendiri duduk di kursi yang berada di sebelah kanan dengan mulut membungkam Hon Xiong Kie maupun Tong Hong Hwi mengambil tempat duduknya masing-masing. Setelah semua orang duduk pemilik benteng maut baru berpaling ke arah Hon Xiong Kie sambil bertanya, benarkah engkau adalah ahli waris dari Motiong Cimo, iblis di antara iblis, Tong Cheng benar pemuda itu mengangguk. Kalau begitu tentunya engkau juga seorang Chiang Bun Jin dari perguruan Tianlem bukan benar, cucu murid secara resmi telah memangku jabatan tersebut. Bagus, engkau dapat mengalami banyak kejadian yang hebat dan diluar dugaan, arwah ayahmu di alam bakat tentu akan memandang engkau sambil tersenyum, sekarang kisahkanlah peristiwa berdarah yang telah menimpa keluargamu dengan air mata bercucuran karena sedih. Han Xiong Kie mengisahkan kembali tragedi yang telah menimpa perkampungan keluarga Hon. Mendengar kisah cerita tersebut, pemilik benteng maut merasakan rambutnya pada berdiri tegak semua bagaikan landak mukanya merah darah, sekujur badannya gemetar keras karena menahan emosi yang meluap-luap. Terdengar Han Xiong Kie berkata lebih jauh, Tian Chee Kau Chu Ye Upia Lem pernah memerintahkan seorang anak buahnya yang tergabung dalam utusan khusus perkumpulan Tian Chee Kau untuk menyaru sebagai sucau. Oh iya, jangan-jangan tragedi berdarah yang menimpa perkampungan keluarga Hon ada sangkut pautnya dengan perkumpulan Tian Chee Kau. Aku rasa hal ini tidak mungkin sahut pemuda itu sambil menggeleng sebab apa yang ku katakan barusan belum lama berselang dalam dunia persilatan. Utusan khusus perkumpulan Tian Chee Kau pun belum lama muncul dalam dunia persilatan, apalagi orang yang menyaru sebagai sucau telah tecu bunuh. Maka tecu rasa hal ini tak mungkin terjadi apakah engkau tahu apa maksud dan tujuannya menyaru sebagai diri kutanya pemilik benteng maut setelah termenung sejenak. Aku rasa tujuannya adalah mencatut nama sucau untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya dan berhasrat untuk menumpah semua perkumpulan dan partai yang ada di dunia ini. Pernahkah engkau dengar seseorang yang bernama Sim Sikiat dalam dunia persilatan? Dia adalah toa supekmu tecu belum pernah mendengar nama orang itu disebut orang, tecu tidak mengetahuinya aku rasa engkau pun harus memperhatikan pula beberapa patah kata yang tercantum dalam surat ramalan yang dihadiahkan sutai sang choumu kepadamu itu. Menurut catatan tersebut dikatakan bahwa bencana datangnya dari persaudaraan, itu berarti ada perebutan di antara sesama saudara masih ada lagi kata-kata yang terakhir. Di kalah pengkhianat terbasmi, pengkhianat yang dimaksudkan di sini berarti orang sendiri, kau harus tahu bahwa ayahmu Suhengte ada enam orang, ayahmu dan Tiolin telah mati, ibumu kawin lagi, Sukoh dan Siau Susyokmu selalu berada dalam benteng, toa supekmu seorang yakni Sim Sikiat yang tak diketahui jejaknya. Maka aku jadi menaruh curiga bahwa perbuatan ini kemungkinan besar adalah hasil karyanya tapi, mungkinkah hal ini terjadi seruhan Siong Kiai sambil membelalakan matanya, mengapa ia berbuat demikian? Mungkinkah ia tega membinasakan sesama saudara seperguruan sendiri mungkin atau tidak mungkin sukar untuk dikatakan sebelum dilakukan suatu penyelidikan yang seksama, maka ku anjurkan kepadamu. Setelah berlalu dari sini nanti, tugasmu yang pertama nanti bersama bibir gurumu adalah menemukan jejak dari toa supekmu itu, 20 tahun berselang ia berdiam di perkampungan Sim Koh Chi, kurang lebih 15 li di luar kota Tiansah, setelah itu engkau baru selidiki jejak dari manusia yang kehilangan Sukma mengerti. Han Siong Kiai mengangguk, perkampungan Sim Koh Chi, 15 li di luar kota Tiansah, gumannya seorang diri. Selama pembicaraan berlangsung, Tong Hong Hui hanya tertunduk dengan sedih, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Kembali suasana diliputi, keheningan, lama sekali pemilik benteng maut baru berkata lagi, Anak Ki, tahukah hengka siapa nama Sukoumu ini? Cucu murid tidak tahu pemilik benteng maut menghela napas panjang, katanya, Sukoumu bernama H.O. Utianit Khoai, manusia aneh dari kolong langit. Tong Hong Liang setelah mendengar nama itu Han Siong Kiai baru mengerti, tidak aneh ketika gurunya Motiong Cimo memerintahkan ia datang mengunjungi benteng maut tempoh hari. Dia harus meneriakan kata-kata sebagai berikut, satu iblis keluar, satu iblis tertumpas. Motiong Cimo bertemu dengan Nithao sekarang ia baru mengerti, yang dimaksudkan Nithao di situ adalah julukan dari kakek gurunya. Menyusul kemudian, pemilik benteng maut si manusia aneh dari kolong langit Tong Hong Liang, menuding tengkorak kepala manusia berwarna merah darah yang terletak di atas meja itu lalu katanya, Lihatlah, batok kepala ini adalah batok kepala dari Suta I.C.O. Mucu Cheng Hoa, pemilik benteng maut angkatan kedua ketika perkataan itu diucapkan keluar, bukan saja Han Siong Kiai tertegun saking kaget dan herannya, bahkan Tong Hong Hui sendiri pun ikut terkesiap mungkin sebelumnya tak pernah mendengar ayahnya menceritakan asal-usul dari tengkorak berdarah itu. Paras muka pemilik benteng maut yang sudah berkeriput, kini tampak keren dan penuh kewibawaan, lalu dengan suara yang berat dan dalam katanya lebih jauh, Suta I.C.O. Mucu yang beng adalah pendiri benteng ini, tapi lantaran suatu kesalahpahaman tempoh hari ia telah cocok dengan Suta I.C.O. Bomu Jadi Suta I.C.O. Bomu itu adalah Tai Wong Sini seruhan Siong Kiai tak tertahan benar, dari mana kau bisa tahu cucu murid pernah mendapat jodoh dan bertemu muka satu kali dengan dia orang tua untuk mencegah agar Go Siow Bi jangan mencukur rambutnya jadi pendeta. Si anak muda itu telah menyerbu ke kuil bucian di bukit Tai Wong San, tapi dalam suatu adu jurus serangan ia telah dikalahkan Tai Wong Sini sehingga harus kawin dengan Go Siow Bi, tentu saja akibat dari peristiwa tersebut cukup dalam kesannya terhadap rahib tua itu. Tentu saja mimpipun ia tak menyangka kalau rahib tua tersebut sebetulnya mempunyai hubungan yang erat sekali dengannya. Tiba-tiba ia teringat kembali akan diri orang yang kehilangan sukma, otak dari rencana pertarungan tersebut, jangan-jangan dia adalah berpikir sampai di situ, tak tahan lagi ia berseru dengan suara keras, ah-ah-ah-ah, tiba-tiba saja cucu murid teringat akan satu kejadian yang patut dicurigai persoalan apakah itu? Ketika aku berada di bukit Tai Wong San tempoh hari, orang yang kehilangan sukma pun hadir pula di dalam kuil tersebut. Oh, ia kata pemilik benteng maut seperti orang tercengang, kalau begitu, kemungkinan besar orang yang kehilangan sukma anak murid yang diterima oleh Sutai Seng Cheo Bomu itu, maka dari itu dia pun mengetahui dengan jelas semua peraturan serta ilmu silat dari benteng maut kita ini, dan oleh sebab itu juga dia harus mengutungi telapak tangan sendiri setelah membebaskan jalan darahmu yang tertotok. Tapi, andai kata dia adalah muridnya Sutai Seng Cheo Bomu semestinya ia panggil sini sebagai guru bukan? Aku dengar ia membahasai rahib sakti itu sebagai lociampuoye AAAA, apa gerangan yang sebenarnya terjadi memang sulit bagi kita untuk menebaknya, siapa tahu dibalik kesemuanya itu terdapat pula hal lain yang mencurigakan? Apa salahnya kalau sekalian tak selidiki sampai menjadi terang baik? Sutau pemuda itu mengiakan. Nah, kalau begitu dengarkan lagi kata-kataku berikut ini kata pemilik benteng maut, sejak perjecokan itu, Sutai Seng Cheo Bomu Ouyang Beng juga meninggalkan benteng dengan marah, semenjak peristiwa itu jejaknya lenyap dengan begitu saja dari muka bumi, AAAI. Tak kusangka puluhan tahun kemudian, engkau telah berjodoh dengannya dan berhasil menemukan kembali jejaknya, ia berhenti sebentar, lalu sambungnya kembali, 40 tahun berselang, Sutai Cheo Mucu Ceng Huan yakni pemilik benteng maut angkatan kedua telah dikerubuti ratusan orang jago lihai di atas bukit hawasan, kemudian entah apa yang telah terjadi, tahu-tahu kembali ke dalam benteng. Ketika berbicara sampai di sini, sinar metu yang buas, bengis dan penuh perasaan dendam memancar keluar dari. Balik metu kakek baju hijau itu, kembali ia berhenti sesaat lamanya. Tak terkirakan rasa dendam, benci dan marahku waktu itu, bahkan hampir mendekati kalap, Ia melanjutkan, aku lantas gunakan kerangka batok kepala sendiri bagaimanakah musuh-musuh besarnya satu demi satu rontok mencium bumi dan mampus secara mengerikan Honsiong Kie terkesima oleh cerita itu, baginya kisah yang diucapkan pemilik benteng maut ini benar-benar merupakan suatu kisah yang menawan hati. Ternyata pemilik benteng maut tidak bicara lagi, ia malah bangkit berdiri. Anak Hui, bawa dia pergi bersantap katanya pada Tong Hong Hui, setelah itu kau boleh ajak dia keluar dari benteng untuk melaksanakan pekerjaan, kalian tak perlu datang menjumpai aku lagi selesai berkata ia putar badan dan masuk ke dalam. Tong Hong Hui maupun Honsiong Kie tidak berbicara lagi, selesai menang sal perut, mereka bebenah sebentar dan akhirnya berangkat meninggalkan benteng tersebut. Perjalanan dilakukan amat lambat, sambil pelan-pelan jalan bersanding di jalan raya, kedua orang itu terbuai oleh perasaan masing-masing yang terasa berat dan penuh dengan penderitaan batin adik Hui. Akhirnya pemuda itu membuka suara, apakah kau, aku adalah bibi gurungu tukas Tong Hong Hui sedih, lirih sekali suaranya membuat hati jadi iba. Bagaikan disambar listrik bertegangan tinggi Honsiong Kie bergetar keras, benar, dia adalah bibi gurunya, dia adalah adik seperguruan ayahnya, kenyataan ini tak mungkin dapat dirubah walau dengan care apapun juga, tapi, apakah lantaran persoalan ini, cinta kasih mereka yang telah merasuk ke dalam tulang dapat diabaikan dengan begitu saja? Tentu saja tidak adik Hui, kau, oh oh oh, engkau kia akhirnya Tong Hong Hui tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, ia memanggil dengan isak tangis yang tertahan, air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya yang putih. Ia membenci dirinya sendiri, membenci imannya yang begitu lemah sehingga tak mempunyai keberanian untuk mengendalikan diri, dengan jelas dia tahu andai kata selangkah lagi dia maju ke muka maka tubuhnya akan terjerumus ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya, tapi ia tak dapat mengendalikan sendiri, ia tak dapat menguasai keinginannya untuk maju, padahal dia telah menyadari bahwa akibatnya mengerikan sekali. Hal Siong Kie telah menghentikan langkahnya, ia menghampiri gadis itu dan menggenggam tangannya rat-rat. Adik Kwi, lihatlah wajah melayu dan pucat, mengapa musik kau bersedih hati bisiknya? Mengapa-mengapa? Tentu saja karena nasibku yang buruk apakah aku tak boleh bersedih hati sahut nona itu dengan suara yang mengibakan hati. A-a-a-ai, apakah kita harus pasrah dengan begitu saja? Adik Kwi, mengapa kita tidak mendobrak nasib kita ini? Mengapa tidak kita coba menentang takdir? Tetapi, mungkinkah itu bisa berhasil? Mungkinkah kau dapat merubah takdir? Empat metu yang berkaca-kaca saling berpandangan tanpa berkedip lama, lama sekali akhirnya kedua orang itu saling berpandangan dan tertawa, sekalipun tertawa mereka adalah tertawa yang getir, tertawa yang sayu dan penuh penderitaan. Akhirnya, mereka pun berpelukan dan berciuman dengan mesra, untuk sementara waktu mereka membuang jauh-jauh semua kenyataan yang tertapar di depan mata, mereka berusaha menghibur hati masing-masing dengan cuman yang panjang dan hangat itu. Tentu saja cuman yang panjang dan hangat itu tak dapat merubah kenyataan yang telah ada, sekalipun dibalik cuman itu tersembunyi penderitaan dan tekanan batin yang lebih dalam, tapi mereka tetap memilih care itu untuk menghibur perasaan masing-masing. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara helaan napas panjang yang berat dan penuh kekesalan berkumandang di udara. Mendengar helaan napas panjang itu, Han Xiong Kiai berdua jadi kaget dan segera melepaskan diri dari pelukan, dengan sinar mati yang tajam diperiksanya sekeliling tempat itu dengan tatapan tajam, namun tiada sesosok bayangan manusia pun. Di tepi jalan raya adalah sebuah sungai dengan air yang mengalir dengan derasnya, sedang di samping sebelah lain merupakan sebuah hutan rimba yang amat lebat. Han Xiong Kiai segera menjejakan kakinya ke tanah dan meluncur ke arah hutan itu, dari kejauhan ia saksikan sesosok bayangan manusia berwarna putih sedang bergerak masuk ke dalam hutan dengan kecepatan seperti sukma gentayangan, hal ini segera menimbulkan sifat ingin menang dayam hati anak muda itu, pikirnya, aku tak percaya kalau tak dapat menyusul dirimu, akan kulihat siapa gerangan dirimu yang sebenarnya. Karena berpikir begitu, ia percepat gerakan tubuhnya untuk mengejar masuk ke dalam hutan, begitu cepatnya pemuda itu bergerak hingga sekilas pandangan mirip segumpal asap tipis yang menggulung. Bayangan putih itu bukan manusia sembarangan, rupanya ilmu silap yang dimiliki pun terhitung tinggi, ini dapat dilihat kecepatan geraknya yang luar biasa, kendati Hon Xiong Kiai sudah mempercepat larinya toh tidak berhasil juga mengurangi selisih jarak di antara mereka. Kejar mengejar pun segera berlangsung dengan ketatnya, dalam sekejap metapuluhan li sudah lewat tanpa terasa, sekilas pandangan Hon Xiong Kiai merasa amat kenal dengan putongan badan bayangan putih itu, bahkan dia pun tahu kalau orang itu adalah perempuan, hanya ia tak dapat menyebutkan siapakah dia. Perasaan ingin tahu yang makin menjadi membuat pemuda itu segan melepaskan mangsanya dengan begitu saja, maka dikejarnya orang itu dengan ketat. Bayangan putih itu cukup cerdik juga untuk melepaskan diri dari pengejaran lawan, setiap kali ia tentu berubah arah sekalipun tak pernah melewati batas-batas hutan tersebut, kendatipun demikian, oleh karena ia berlarian dengan menerobosi hutan-hutan lebat yang seringkali menutupi penglihatan orang, maka sekalipun tenaga dalam yang dimiliki Hon Xiong Kiai lebih lihai pun sulit baginya untuk menyusul lawannya. Sementara itu, Tong Hong Hui sendiri sudah bersiap-siap menyusul Hon Xiong Kiai setelah ditunggunya pemuda itu belum muncul necuga di sana. Tapi baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang menegur dengan suara lembut, Nona Tong Hong, rupanya kau telah melupakan perkataanku? Bukankah begitu tanda tanya? Tong Hong Hui merasakan hatinya bergetar keras seakan-akan terjerumus ke dalam liang es, yang dinginnya bukan kepalang, sekujur tubuhnya menggigil keras dan bulu kuduknya pada bangun berdiri tanpa berpaling ia sudah tahu siapakah orang yang berada di belakangnya, kontan mukanya berubah jadi pucat ke hijau-hijauan, sedih sekali rasanya waktu itu. Dengan perasaan yang berat, pelan-pelan ia putar badan dan menghadap ke arah orang benar juga, beberapa meter di hadapannya berdirilah seorang perempuan berkerudung, dia tak lain adalah orang yang kehilangan sukma, manusia paling misterius di dunia ini. Dengan kaku Tong Hong Hui memandang perempuan berkerudung itu, hatinya terasa amat pedih dan sakit bagaikan ditusuk-tusuk dengan jarum, begitu sedih hatinya sehingga untuk sesaat tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Nona Tong Hong, mengapa tidak kau ayunkan pedang kecerdikanmu untuk memutuskan benang cinta yang masih membelenggu hatimu? Mengapa tidak cepat-cepat kau putuskan saja semua hubunganmu dengannya tegur orang yang kehilangan sukma dengan suara dalam dan berat? Sepasang matu, Tong Hong Hui berubah jadi merah karena sedih, hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Ciam Pua, ia berbisik, aku, ketika aku berjumpa dengannya, tiba-tiba saja keberanian ku hilang, aku tak punya keberanian untuk menampiknya, aku, akhirnya air matu jatuh berlinang membasai wajahnya, ia menjadi sesengguhkan dan tak mampu berbicara lagi. Nona Tong Hong, apakah dia telah tahu apa sebenarnya hubunganmu dengan dirinya orang yang kehilangan sukma bertanya lagi? Sudah tahu, tapi, tapi dia Adik Hui, kau boleh panggil aku sebagai cicimu dan selama ini aku pun selalu menganggap engkau sebagai adikku sendiri Janganlah kau anggap tindakanku menceraikan hubungan kalian adalah suatu perbuatan yang keji Tidak aku tidak bermaksud jahat terhadap kalian, aku berbuat demikian adalah demi kebaikan kalian sendiri Tidak aku tak pernah mempunyai pikiran seperti itu, aku tahu tindakanmu ini benar Tong Hong Hui terisak dengan sedihnya, aku pun tahu bahwa aku hak kekatnya adalah bibi gurunya, kita tak mungkin bisa bersatu, selama-lamanya tak mungkin dapat bersatu Tapi, kenapa hatiku, perasaanku dan semua cintaku, kasih sayangku telah kupersembahkan kepadanya, bahkan semua, semua yang kumiliki telah kuberikan kepadanya, aku tak punya apa-apa lagi, aku hanya tahu dia telah mendapatkan semua yang kumilikinya, aku tahu tentang hal ini adikku, justru bila kau mencintai dirinya maka kau harus tinggalkan dia sendiri Cinta itu adalah suatu pengorbanan, cinta bukan suatu pengangkangan, tentunya kau cukup memahami bukan bagaimana mengerikannya akibat dari hubungan kalian itu Bukan saja tiada kebahagiaan yang dapat kalian rasakan, bahkan kau berdua bakal terjerumus dalam jurang yang tiada terkirakan dalamnya, dan sekarang aku telah melihat akibat yang mungkin terjadi Aku tak dapat berdiam diri dengan begitu saja, karena itu adikku, Tong Hong Hui menengadah memandang ke langit, seakan-akan dia hendak melimpahkan semua kemurungan, semua kesedihan dan penderitaannya kepada awan di angkasa Orang yang kehilangan sukma menghela nafas sedih, kembali ia berkata lagi Adikku, aku tahu peristiwa ini akan merupakan suatu penderitaan, suatu siksaan batin yang sukar ditahan Tapi ketika kau teringat kembali keluarga jisukmu yang telah dibantai orang sampai habis, ketika kau teringat kembali bahwa dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Hang yang masih hidup Kau harus menyadari dan memakluminya, apalagi jika ayahmu mengetahui akan peristiwa ini Ketika mendengar ayahnya disinggung, Tong Hong Hui merasakan sekujur badannya gemetar keras, hampir saja ia jatuh terjengkang ke atas tanah saking lemasnya Benar, jikanya ayahnya, pemilik benteng maut, manusia paling aneh di kolong langit Tong Hong Liang mengetahui akan kejadian ini Oh oh sungguh mengerikan sekali akibatnya L-A-A, lalu apa, apa yang harus ku lakukan Akhirnya gadis itu berbisik dengan lirih Berusahalah untuk menjauhi dirinya, berusaha mengorbankan cinta kasihmu dan kuasai juga perasaan cintamu sendiri E-A-A, aku harus menjauhi dirinya, aku harus mengendalikan perasaan cinta dalam hatiku sendiri Nada ucapannya amat sedih dan memilukan hati seakan-akan ia sedang menjawab pertanyaan dari orang yang kehilangan sukma Seakan-akan pula sedang bertanya kepada diri sendiri Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya kalau ia telah kehilangan pemuda yang dicintainya Lalu apa arti kehidupan bagi dirinya lagi? Apa pula gunanya ia tetap hidup di dunia yang dirasakan sudah hampa, kosong dan tiada sesuatu yang dapat dikenang kembali itu? Diam-diam ia mulai menyumpahi nasibnya yang buruk Menyumpahi nasib jelek yang selalu menimpa dirinya Mengapa ketika berada di Lian Huan Tau, Han Xiong Kye tidak sungguh-sungguh mati saja? Mengapa ketika terjun ke dalam jurang di depan lembah kematian Mereka berdua tidak mati saja bersama-sama Hidup tak dapat bersatu, mati tak dapat seliang kubur, apa yang berhasil ia dapatkan Akhirnya yang diperoleh cuma khayalan belaka, khayalan belaka, khayalan yang kosong dan tak berujud Ia tak berhasil mendapatkan apa-apa Tentu saja bukan hasil Maya yang dimaksudkan buktinya Ia mendapat pula balasan cinta dari pemuda kekasihnya Meski cinta itu tak berkelanjutan dan harus terputus di tengah jalan Adikku, apakah Hengka sudah berhasil memahami perkataanku itu? Tiba-tiba orang kehilangan Sukma berkata lagi Suaranya penuh permintaan maaf, simpatik dan sedih Yeaa, aku, aku telah memahaminya, aku dapat menangkap maksudmu, kalau memang begitu, akan ku beritahumu lagi satu hal padamu Dia telah mempunyai ikatan perkawinan dengan Nonago Xiaobi, dan gadis itu secara resmi telah menjadi istrinya apa? Dia, dia, dia sudah punya istri, Tong Honghui merasa kepalanya bagaikan disambar geledek Pandangan matanya jadi gelap Kepalanya terasa tujuh keliling, bibirnya jadi pucat dan hampir saja ia jatuh tak sadarkan diri Ia tak menyangka, yaa ia tak menyangka, pemuda kekasih hatinya itu sudah menikah dengan perempuan lain Sungguhkah itu akhirnya dia berbisik? Tentu saja, bahkan Sutai Chow Bomu Tai Wong sini menjadi saksi dalam pertunangan itu Tapi engkau harus memaafkan perbuatannya itu sebab posisinya ketika itu didesak karena dia hampir saja Nonago Xiaobi menelantarkan Masa depannya, bahkan tidak mengurusi dendam sakit hatinya lagi dan akan mencukur rambut jadi pendeta Sebaliknya pemuda itu harus melakukan perkawinan tersebut karena ia tahu ketidakbaktian Ada tiga macam, tidak punya keturunan merupakan ketidakbaktian yang paling utama Ketika mendengar perkataan itu, tiba-tiba aja Tong Hong Hui menengadah dan tertawa tergelak Suaranya tinggi melengking seperti jeritan kuntilanak di tengah malam buta Tertawa itu tidak mirip suara tertawa tapi lebih mirip sebagai suara tangis Suara tangisan yang sangat memilukan Berdiri semua bulu kuduk siapapun yang mendengar suara itu Akan melelahkan air mata orang yang mendengar suara aneh tersebut Ya, suara itu memang terlampau tak sedap didengar bagi pendengaran manusia biasa Tak terkirakan rasa kaget yang dialami orang yang kehilangan sukma Secara beruntun dan mundur tiga langkah ke belakang Lalu serunya agak panik Adikku, kenapa kau, kenapa kau Bab 86 Aku, kenapa aku? Haaah, haaah, haaah Seperti orang gila Tong Hong Hui hanya tergelak terus dengan lengkingnya Adikku, engkau harus mengendalikan perasaanmu Gunakanlah otakmu untuk berpikir Janganlah terpengaruh oleh emosi Mungkin sebentar lagi Han Xiong Kia akan tiba di sini Tong Hong Hui menghentikan suara tertawanya yang lebih mirip dengan perbuatan orang gila itu Lalu dengan suara yang memelas katanya Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kehidupanku selanjutnya? Tanpa dia, aku merasa tiada berarti hidup di dunia ini Aku merasa kehidupan akan kusong Bagaimana dengan aku adikku orang yang kehilangan sukma hanya bisa memanggil dengan suara yang pedih? Tiba-tiba Tong Hong Hui maju ke depan beberapa langkah Dengan sinar matanya yang agak liar seperti orang buas ditatapnya wajah orang yang kehilangan sukma yang berkerudung itu Lalu dengan suara parau dia berseru lirih Ciam Pual, jangan sebut aku sebagai Ciam Pual Panggil saja Cici, sebab sepantasnya kau memanggil Enci kepada kutukas perempuan misterius itu dengan suara yang lembut Cici, tidak aku lihat usia putrimu orang yang ada maksud kemungkinan besar sebaya dengan usiaku Mungkin juga, sekalipun usia kami jauh berbeda Akan tetapi tingkatan ayahmu jauh lebih tinggi dari kami semua Karena kau setingkat dengan aku Dan sepantasnya memanggil Cici kepadamu Cici Apa yang hendak kau katakan lagi? Nah, katakanlah terus terang Tak usah ragu-ragu lagi Tolong sampaikan kepada Han Siong Kie Katakanlah agar ia tak usah merindukan aku lagi Jadi, jadi, kau akan meninggalkan dirinya Seru perempuan misterius itu kaget Apakah masih ada Caroline yang lebih baik daripada meninggalkan dirinya Bukan menjawab Tong Hong Hui malah balik bertanya Dia tak akan tahan menerima kesemuanya ini Kau tak boleh melakukan segala tindakan secara gegabah Dan mengikuti hawa nafsu sendiri Lalu kau anggap aku bisa menahan diri Serta mengendalikan siksaan batinku bila berada di sampingnya terus Adikku, lantas, lantas kau akan pergi kemana? Dapatkah kau katakan padaku Aku telah mempunyai rencana bagiku sendiri Kau tak usah khawatir Seru Tong Hong Hui sesaat kemudian sambil menggeratak gigi Menahan diri tiba-tiba ia berbatu keras Lalu muntah darah segar Hampir saja tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah Orang yang kehilangan sukma berteriak kaget Cepat ia maju sambil menyambar pinggangnya Kemudian gumamnya seorang diri Mungkinkah aku yang salah? Mungkinkah tindakan ini keliru? Tidak Siapapun tidak salah Siapapun tidak keliru Semuanya ini adalah kehendakian Inilah yang dinamakan takdir kata Tong Hong Hui lirih Ia meronta dan melepaskan diri dari rangkulan perempuan misterius itu Takdir gumam orang yang kehilangan sukma Benar, ketika masalah yang kita hadapi dan tragedi yang kita alami tak dapat dipecahkan dengan care apapun Ketika kenyataan yang terpapar di depan matel tak dapat dirombak lagi Kita memang harus menyebut kejadian itu sebagai takdir Memang hanya takdirlah yang tak dapat dirubah lagi perlu diketahui Perasaan Tong Hong Hui ketika itu sudah kaku dan mati Tentu saja ia tak dapat menangkap maksud yang lebih dalam dibalik perkataan dari orang yang kehilangan sukma Maka terhadap ucapan tersebut pun dia acuh tak acuh Cici, bukankah engkau mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan benteng maut? Tiba-tiba dia mengalihkan pokok pembicaraan itu ke soal yang lain Buat apa kau tanyakan persoalan ini dengan hati terkejut bercampur keheranan orang yang kehilangan sukma mundur selangkah ke belakang Aku ingin tahu, aku ingin mengerti adakah hubungan antara engkau dengan benteng maut kami suasana hening sejenak Benar, kami memang memiliki hubungan yang sangat terat sekali Akhirnya dia menjawab Hubungan yang bagaimanakah di antara kau dengan pihak kami desak Tong Hong Hui lebih jauh Tapi orang yang kehilangan sukma telah gelengkan kepalanya berulang kali Sekarang belum dapat ku beritahukan kepadamu Tapi suatu ketika kau akan mengetahui dengan sendirinya ia berkata Cici, aku ada suatu permintaan lagi Dan permintaan ini mungkin adalah yang paling akhir Apakah kau bersedia untuk mengabulkannya bagiku apa yang kau inginkan Aku hanya ingin menyaksikan raut wajahmu yang sebenarnya Boleh tidak untuk sesaat orang yang kehilangan sukma agak tertegun Menyusul kemudian ia menggeleng Adiku, terpaksa aku harus menyuruh engkau merasa kecewa Apa yang kau inginkan tak mungkin bisa ku penuhi suasana Kembali tercekam dalam keheningan Cici, apakah selama ini secara diam-diam Kau selalu berada di sisi engkau kia dan melindungi keselamatannya Tiba-tiba darah itu bertanya lagi dengan lirih Benar suara dari orang yang kehilangan sukma Kedengaran agak gemetar menahan emosinya Apakah selanjutnya engkau juga akan berbuat demikian Tentu saja Tong Hong Hui menghela nafas panjang Sedih murung dan layu paras mukanya ketika itu Cici, aku rasa aku Aku harus segera pergi Akhirnya dia berbisik lirih Tanpa membuang waktu lagi Gadis itu menjejakan kakinya ke atas tanah Dan lari dari situ Secepat-cepatnya orang yang kehilangan sukma berdiri termangu Ia tidak bersuara untuk mencegah kepergian gadis itu Pun tidak beranjak untuk menyusulnya Dia hanya memandang bayangan tunggungnya sambil bergumam seorang diri Dari dulu sampai sekarang Cinta memang sumber segala bencana Cinta akan membuat orang sengsara dan menderita Siapa yang bermimpi idada akan lebih cepat tersadar dari impiannya A-A-A-I-I, benarkah ini yang dinamakan takdir? Atau mungkin aku yang terlalu mementingkan diri sendiri Bocah yang patut dikasihani Semoga kau dapat bertahan menghadapi percobaan ini Semoga luka-luka dalam hatimu dapat disembuhkan oleh berlalunya Seng waktu adik hui Tiba-tiba seruan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian Sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat muncul dari balik hutan belukar dan melayang datang Bayangan manusia itu tak lain adalah Hong Xiong Kie yang dipancing pergi oleh suara hlaan napas tadi Ketika bayangan putih yang dikejarnya itu sudah hampir tertangkap Tiba-tiba saja perempuan itu berbelok kebalik semak dan kemudian jejaknya lenyap dengan begitu saja Karena tidak berhasil menemukan kembali orang itu Akhirnya ia teringat kembali Tong Hong Hui yang masih ditinggalnya di tepi jalan raya Maka ia terpaksa harus kembali ke tempat semula dengan tangan hampa Dari kejauhan dia lihat sesosok bayangan manusia masih menunggu di tepi jalan raya Tanpa memperhatikan lebih seksama lagi Ia segera memanggilnya sebagai adik hui Tapi setelah dia mati lebih seksama Barulah pemuda itu sadar bahwa gelagat tidak beres Pelan-pelan orang yang kehilangan sukma putar badan dan menghadap si anak muda itu Ah ah ah, tiampu kiranya kau Hal Siang Kie segera berseru Nak, memang akulah yang berada di sini Dimanakah adik hui Nak, tidak sepantasnya kau sebut dia sebagai adik hui Kau harus memanggil bibir guru kepadanya Tukas perempuan itu cepat Hal Siang Kie tertegun dan berdiri dengan bibir pucat Kata-kata tersebut dirasakan olehnya bagaikan tusukan pisau yang menyayat-nyayat hatinya Ya ah memang dia adalah bibir gurunya Sebab adik huinya telah pergi jauh meninggalkan dirinya dikala rahasia hubungan mereka Terungkap ia pergi bagaikan embun air yang lenyap saja di udara Tiba-tiba sepasang tangan dan kakinya terasa jadi kaku, dingin dan kesemutan Ia merasa badannya sukar bergerak lagi Ia telah mengambil keputusan di hati Takdir yang dihadapinya sekarang akan dilawan dengan kekuatannya Selesai membalas dendam Dia akan mengajak gadis itu untuk jauh meninggalkan dunia keramaian Dia akan mengajak darah itu hidup di tempat yang setih hingga akhir tua nanti Nak, dia telah pergi bisikan orang yang kehilangan sukma itu serasa geledek di tengah hari bolong Han Xiong Kie terkesiap dan segera sadar kembali dari lambunannya Dia telah pergi? Dia telah pergi kemana teriaknya penuh kegelisahan dan rasa cemas Nak kau tak usah bertanya kemana ia pergi Sebab tindakannya itu memang benar Ia memang sudah sepantasnya meninggalkan dirimu Sebab kalau tidak maka akibatnya Tidak jerit Han Xiong Kie Ia sudah menjejakan kakinya siap berlalu dari situ Nak, dengarkan dulu kata-kataku ini Kata-kata itu terasa sangat berwibawa dan mempunyai suatu kekuatan besar Yang membuat orang tak dapat melawan Han Xiong Kie segera menghentikan gerakan tubuhnya Pelan-pelan orang yang kehilangan sukma mendekatinya Lalu dibelainya bahu anak muda itu dengan penuh kasih sayang Katanya lagi dengan suara yang lembut Nak, ketahuilah dia adalah bibi gurumu Saudara seperguruan dari ayahmu Kau tak dapat melanggar tradisi dan adat yang telah berlaku di daratan kita selama ini Cinta adalah suatu pengorbanan Cinta belum tentu harus memilikinya Coba bayangkanlah betapa seram dan mengerikannya Akibat dari hubungan itu bila itu kau lanjutkan Tentunya kau tak ingin menyaksikan dia musnah bukan? Nak kau mesti ingat bahwa pekerjaan yang harus kau lakukan masih terlalu banyak Untuk sementara waktu lupakanlah persoalan ini Dan sekarang ikutlah aku masuk ke dalam hutan Aku masih ada beberapa persoalan yang hendak ku beritahukan kepadamu Dengan kaku seperti orang yang hilang kesadarannya Han Xiong Kie mengikuti perempuan misterius itu masuk ke dalam hutan Akhirnya mereka berhenti di suatu tempat yang amat tersembunyi lepaknya Setelah hening sesaat Orang yang kehilangan Sukma pun bertanya Nak, apakah hengka sudah mengujungi benteng maut sudah sahut Han Xiong Kie tak acuh Dan engkau telah memahami segala sesuatunya sudah kembali Pemuda itu mengangguk Dendam kesumat sedalam lautan yang harus kau hadapi sekarang Apakah untuk sementara waktu dapat melupakan persoalan cintamu dengan perempuan itu Bagaikan kepalanya dipukul dengan martil besar Seketika itu juga Han Xiong Kie menjadi sadar kembali Tiba-tiba ia amat menyesal dan malu Ini dapat terlihat jelas dari wajahnya yang tampan itu Sontak rasa murung dan sedihnya tersapu lenyap dengan begitu saja Bu Ampua menantikan petunjuk selanjutnya Ia berbisik dengan kepala tertunduk Tiba-tiba saja pemuda itu teringat akan sesuatu Ia merasa dapat berjumpa dengan orang yang kehilangan Sukma Dalam keadaan begini adalah suatu kejadian yang amat kebetulan Pelbagai persoalan yang mencurigakan hati pun Seketika berkecamuk dalam benaknya Ia ingin membongkar semua persoalan itu Dan berusaha mendapatkan jawabannya Sehingga semua kecurigaan dan rasa bingungnya dapat tersapu lenyap Tapi, dari manakah dia harus bertanya? Persoalan itu ratusan banyaknya Apa yang mesti ditanyakan lebih dulu? Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mendengarkan dahulu pertanyaan Apakah yang hendak diajukan orang yang kehilangan Sukma kepadanya? Ciam Pua, adakah sesuatu petunjuk yang hendak kau katakan kepada kuliah bertanya? Tidak, bukankah engkau kenal dengan seorang perempuan maha cantik Yang gemar mengenakan baju merah darah berdebar jantung Hon Xiong Tie mendengar perkataan itu Ia tak menyangka kalau orang yang kehilangan Sukma Bakal mengajukan pertanyaan yang amat merikukan hatinya itu Tapi ia cukup menghormati perempuan ini Bahkan mencintainya bagaikan mencintai ibu sendiri Sebab andai kata tiada pertolongan dari mereka berdua Mungkin ia sudah mampus seratus kali Maka ketika pertanyaan tersebut diajukan kepadanya Dia pun tidak mencoba untuk mengelabuhinya Dengan wajah merah padam karena jengah ia mengangguk Ya, aku kenal dia engkau tahu Siapakah perempuan itu sebenarnya Ia mengaku bernama Bu Yung Tai Anak murid dari Toh Hun Sianci Engkau tahu berapa usianya tahun ini Orang yang kehilangan Sukma mendesak lebih jauh Aku pikir Aku rasa, paling banter juga baru 20-an Masa lebih nak kau terkecoh Kalau menganggap dia baru 20-an Seru perempuan itu sambil tersenyum Paling sedikit usianya tahun ini sudah mendekati 40-an Sejak 20 tahun berselang Ia sudah tersohor dalam dunia perselatan Sebagai perempuan yang paling cantik Semua jago lihai angkatan muda zaman itu Rata-rata pada tergila-gila kepadanya Dialah yang disebut orang sebagai Hang Ho Ratu Tawun Yang tersohor itu Dengan hati terperan Jat Han Siong Tie Mundur selangkah lebar ke belakang Ratu Tawun Nama ini jauh sebelumnya sudah pernah didengar dari mulut orang lain Dan sekarang mimpi pun ia tak menyangka Kalau Bu Yung Tai yang selama ini dianggapnya Sebagai saudara sendiri tak lain adalah Ratu Tawun Perempuan cabul yang paling jalang Paling rendah dan paling tak bermoral dari dunia perselatan Bukankah kecantikannya luar biasa sekali? Dan memiliki daya pikat yang amat hebat Kembali orang yang kehilangan Sukma bertanya Han Siong Kie hanya bisa mengangguk Memang kecantikan Bu Yung Tai Hal kekatnya memang tak bisa dibantah Sekalipun laki-laki berhati sekeras baja pun akan leleh jika dirayu dan dipikat olehnya Dia telah menipu aku jerit Han Siong Kie dalam hati Ia mengaku kepada ku sebagai seorang gadis yang malang HMM berderbah Aku telah kau tipu mentah-mentah Terbayang kembali perbuatannya dengan perempuan itu Terutama ketika ia melakukan hubungan suami-istri dengan perempuan itu Tanpa terasa peluh dingin telah membasai sekujur badannya Nak tahu kahengkau akan perbuatan-perbuatannya di masa lalu Orang yang kehilangan Sukma bertanya lebih jauh Tentang soal ini Dia telah kawin dengan Tian C. Kau Chu Tapi tak lama kemudian ia telah meninggalkan kembali suaminya Untuk berpetualangan lebih jauh menyinggung soal ketua Tian C. Kau Ye U Pialem Han Siong Kie merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya jadi mendidih Tanpa terasa dia terbayang kembali akan ibunya si Siang Gou cantik Ong Chu Wi Ing yang telah menikah lagi Dia pun teringat akan keturunan Tio Susioknya Yakni Tio Sao Kun, ketua muda perkumpulan Tian C. Kau untuk saat ini Cian Pua, jangan kasihgung kembali persoalan-persoalan semacam itu Teriaknya dengan gemas orang yang kehilangan Sukma mengangguk Baiklah nak, aku hanya berharap agar engkau jangan melakukan perbuatan yang tolol Mengerti bukan Bu Ampua mengerti nah Sekarang katakanlah apa rencanamu selanjutnya setelah meninggalkan tempat ini Kali aku akan mengunjungi perkampungan Simkeh Chi di di luar kota Tiang Sah Untuk menemukan jejak toa subpeku Sim Sikiat Kali akan mengunjungi perkampungan Simkeh Chi ulang orang yang kehilangan Sukma dengan badan bergetar Benar kau tak usah pergi ke situ lagi Percuma kenapa sejak belasan tahun berselang perkampungan Simkeh Chi telah hancur dan musnah tinggal Puing-puing yang berserakan Agak terkejut Han Xiong Kye ketika mendengar berita itu Ia merasa orang yang kehilangan Sukma betul-betul seorang manusia yang misterius Rupanya persoalan apapun diketahui olehnya Kalau toh perempuan itu mengatakan bahwa perkampungan Simkeh Chi sudah tinggal Puing yang berserakan Itu berarti apa yang telah terjadi memang begitulah Tapi bagaimana ia bisa tahu akan persoalan ini? Chiampual, apakah engkau mengetahui jejak dari toa subpeku sekarang dia berada di mana serunya penuh emosi? Tentu saja aku tahu di manakah toa subpekmu kini berada Katakanlah kepadaku, kini dia berada di mana Pada saat ini kau tak perlu menemukan jejaknya Sebab hal ini belum terlalu penting tukas perempuan itu cepat Kenapa aku hanya mengatakan saatnya belum tiba? Kembali suatu teka teki yang tak terjawab Tampaknya orang yang kehilangan Sukma menguasai penuh semua persoalan yang ingin diketahuinya Tapi perempuan itu segan untuk mengatakannya keluar Saking gemasnya Hansion Kiai sampai menggertak giginya keras-keras Sekalipun demikian ia juga tak dapat birbaat apa-apa Chiampua mengapa kau bertindak sangat misterius saking tak tahannya pemuda itu menegur Nak keadaanlah yang memaksa aku harus berbuat demikian Mau tak mau terpaksa aku mesti simpan dulu semua rahasia yang tak akan mendatangkan keuntungan bagimu itu Andai kata aku mempunyai banyak persoalan yang hendak ditanyakan padamu Apakah engkau bersedia pula untuk menjawab semua pertanyaan itu ini tergantung pada pertanyaan apakah yang hendak kau ajukan Kalau aku rasa pertanyaanmu pantas untuk dijawab tentu akan ku jawab sebisanya Tapi kalau tak dapat dijawab Terpaksa aku pun tak dapat memberitahukannya kepadamu Aku ingin tahu siapakah Chiampua sebenarnya seru pemuda itu dengan antusias Sekarang belum dapat ku katakan Tapi waktu sudah tak akan lama lagi Nantikan saja tibanya kesempatan itu Bagaimana kalau ingin ku ketahui peristiwa yang sebenarnya tentang pembunuhan berdarah Yang meliputi 200 anggota keluarga Han sama saja Saat terbongkarnya rahasia itu sudah sangat dekat Tunggu saja sedikit hari lagi mengapa Tio Susuaku bunuh diri Mengapa dia melarangku membalas denem Apalah yang dimaksudkan sebagai perintah gurnya Aku tahu pembunuh itu sebenarnya bukan pemilik benteng maut Tapi dia cukup Cukup Nak jawabanku hanya sepatah kata Tak lama lagi semua rahasia itu akan kau ketahui Pada saat itulah tiba-tiba dari arah hutan muncul sesosok bayangan manusia Dengan kecepatan luar biasa Bayangan itu melayang datang menghampiri di mana mereka berada Han Xiong Kie merasi amat terperanjat Cepat ia berpaling Sepasang telapak tangannya disilangkan di depan Dada siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Tapi setelah pandangannya dipertegasia baru tahu bahwa orang itu tak lain adalah orang yang ada maksud Orang yang ada maksud melirik sekejap ke arah Han Xiong Kie Lalu menghampiri orang yang kehilangan sukma dan membisikan sesuatu di sisi telinganya Ah 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 Jadi begitulah kejadian yang sesungguhnya bisik orang yang kehilangan sukma kemudian dengan suara gemetar Benar sahut orang yang ada maksud dengan gelisah Wah ah ah Wah ah Kalau, kalau dia sampai melakukan kesalahan besar Urusan kan bisa menjadi berabe Keluh Orang yang kehilangan sukma semakin gelisah Tiba-tiba dia berpaling ke arah Han Xiong Kie Lalu katanya pula Nak, sekarang juga berangkatlah ke tebing si Singan Kau harus segera berangkat dan mencapai tempat itu sesingkat mungkin Jangan sampai buang waktu barang sedikit pun jua Tebing si Singan Dimanakah itu letaknya Han Xiong Kie bertanya dengan wajah keheranan Tebing si Singan adalah letak markas besar perkumpulan Pet Gipang Tentunya kau mengetahui letaknya bukan? Apalah yang telah terjadi tak usah kuterangkan disini Setibanya di tempat kejadian kau akan mengetahui dengan sendirinya Nah, ayolah cepat berangkat ke situ Tak terkirakan rasa kaget yang dirasakan Han Xiong Kie pada saat itu Bibirnya sampai pucat karena terkejut Ia tahu perkumpulan Pet Gipang sudah hancur dan lenyap dari permukaan bumi Sekarang perkumpulan itu sedang menghimpun kekuatan baru Dan akan berdiri lagi dengan resmi tentu saja calon istrinya Go Siob yang melaksanakan tugas pembangunan tersebut Sebagai jago yang cerdik dan cukup berpengalaman Ia lantas mendapat firasat jelek Ia lantas menduga bahwa suatu kejadian yang tidak beres telah terjadi Maka tanpa banyak berbicara lagi dia mengangguk Bo Ampua akan segera melaksanakan perintah itu Dan akan kuusahakan secepat-cepatnya tiba di tempat kejadian Ia berkata Ingat nak, kau harus cepat berangkat dan kerahkan segenap tenagamu untuk mencapai tempat tersebut Sebab kalau tidak maka akibatnya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata Si Ampua tak usah khawatir Bo Ampua akan ingat selalu perkataan itu Serta melaksanakan sebaik mungkin Sekalipun keheranan, bingung dan diliputi perasaan tidak mengerti Toh akhirnya berangkat juga Han Xiong Kie meninggalkan hutan lebat itu Menuju ke tebing sisin gam Perjalanan dilakukan dengan sepenuh tenaga Sekilas pandangan tubuhnya ibarat serentetan kilat yang membelah angkasa belaka Cepatnya bukan kepalang Esoknya, ketika tengah hari baru menjelang tiba Han Xiong Kie sudah berada lima li di luar tebing sisin gam tersebut Pada saat itulah, tiba-tiba muncul sesosok bayangan Suatu gerakan yang gesit dan manis Bayangan itu jumpalitan beberapa kali di udara lalu melayang turun tepat di hadapan mukanya Dengan suatu gerakan yang cekatan Han Xiong Kie menahan kembali gerakan tubuhnya Cukup dalam sekali pandangan ia sudah mengetahui bahwa bayangan merah itu tak lain adalah nyonya cantik berbaju merah itu Buyung tai adanya Kemunculan perempuan cantik yang sama sekali tak terduga ini tentu saja mencengangkan pemuda kita Ia tak menyangka kalau mereka bakal berjumpa lagi dalam keadaan yang tak diinginkan Titi, mau kemana kau merdu nyaring suara panggilan itu Bagaikan kicauan burung nuri di pagi hari Sangat menawan hati siapapun yang mendengarnya Han Xiong Kie segera merasakan jantungnya berdebar keras Mukanya jadi merah dan nyaris dia memanggil perempuan itu juga dengan teriakan cici Untunglah saat itu juga ia teringat kembali dengan kata-kata yang diucapkan orang yang kehilangan sukma Belum lama berselang, teriakan yang sudah berada di ujung bibir Serta merta ditelan lagi ke dalam perut, dia hanya mengiakan dengan hambar Eh eh eh, titi, kenapa kau kembali buyung tai menegur dengan rupa orang tercengang Han Xiong Kie menunduk rendah-rendah, sinar matanya tak berani menatap langsung ke arah perempuan itu Sebab ia merasa bahwa perempuan itu memiliki kecantikan yang luar biasa Serta daya pikat yang sangat hebat, membuat orang jadi tertarik dan terpesona dibuatnya Karena itu untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan ia harus mempertahankan diri Ia tak mau membalas tatapan perempuan itu dengan tatapan pula Aku tidak apa-apa, aku masih ada urusan penting lain yang harus segera dilaksanakan Katanya dengan suara dingin Di luaran ia berkata demikian Sementara dalam hatinya berpikir lain Ia sedang merasa heran Apa sebabnya di balik tubuh yang indah dan mempersonakan hati itu bisa terdapat sebuah roh yang kotor Sebuah roh yang jalang dan tak tahu malu Eh eh eh, urusan apa yang bikin kau gelisah? Kejadian apa toh yang mesti kau kerjakan segera kembali Perempuan baju merah itu menegur dengan nada merayu Maaf, sekarang aku tak sempat memberitahukan kepadamu Lain kali saja bila ada kesempatan ku terangkan kepadamu Nah, maaf aku harus segera berangkat Selesai berkata, pemuda itu menjejakan kakinya ke atas tanah dan meluncur kembali ke depan Baru saja melangkah maju, bayangan merah itu kembali berkelebat lewat dan menghalang kembali jalan pergi si anak muda itu Titi, apakah engkau hendak menuju ke tebing sisin Tiba-tiba perempuan itu menegur dengan romen muka yang aneh Benar, dari mana kau bisa tahu Han Xiong Kie hampir maju tersentak kaget karena keheranan Wah, kalau begitu kebetulan sekali aku pun akan menuju ke tebing sisin gan Kalau ada persoalan lebih baik kita bicarakan nanti saja Han Xiong Kie mengerutkan dahinya Sayang waktu tidak mengijankan baginya untuk berpikir lebih jauh Dia pun tidak diberi kesempatan untuk bertanya lebih mendoktil Sebab bagaimanapun juga Go Xiaobi adalah calon istrinya Sedang orang yang kehilangan sukma berulang kali telah berpesan kepadanya agar jangan membuang banyak waktu di jalan Maka dari itu dia pun tidak banyak bicara lagi Dengan hati berdebar keras sekali lagi tubuhnya melejit ke udara dan melayang ke arah depan Bu Yung Tai tidak ambil diam Dia mengikuti pula di samping anak muda itu meluncur ke depan selang Sesaat kemudian mereka sudah berada di bawah tebing sisin gan Dari kejauhan sudah terlihat dua sosok mayat yang penuh berpelepotan darah memujur di tengah tebing Kematian kedua orang itu tampak mengerikan sekali Aduh celaka Bu Yung Tai segera berteriak dengan paras muka berubah hebat Kemungkinan besar kedatangan kita teriambat satu tindak Paras muka Han Xiong Kia ikut berubah hebat Jantungnya yang berdebar keras nyaris melompat keluar dari rongga dadanya Sampai detik ini dia baru menyadari bahwa hak kekatnya dia memang sangat mencintai Go Xiaobi Sekalipun semua perasaan dan hatinya telah dipersembahkan hanya untuk Tong Hong Hui seorang Tapi bagaimanapun juga Go Xiaobi masih menempati suatu posisi juga dalam hati kecilnya Kita harus cepat naik ke atas tebing teriak pemuda itu dengan wajah panik Tanpa memuang waktu lagi ia menerobos masuk lewat mulut tebing itu Bagaikan sebatang anak panah yang teriapas dari busurnya Ia menelusuri jalan setapak tersebut langsung meluncur ke puncak tebing itu Bentakan nyaring, jerit kesakitan secara lapat-lapat ramai kedengaran dari tempat kejauhan Agaknya suatu pertempuran sengit sedang berkobar dengan hambatnya Ketika mereka berdua sudah tiba di depan pintu gerbang di puncak tebing itu Suara berkobarnya pertarungan kedengaran makin jelas dan nyata Jeritan-jeritan kesakitan lebih sering menggelegar di udara Sudah puluhan sosok mayat yang terkapar di sekitar pintu gerbang dan sekeliling batuan Mayat-mayat itu kebanyakan tewas dengan keadaan yang mengerikan Darah segar berceceran membasai seluruh permukaan tanah Pemandangan di situ sangat mengerikan hati Siapa di situ tiba-tiba bentakan nyaring menggelegar menyayat kesunyian di tempat itu Empat orang laki-laki berpakaian ringkas warna hitam Memunculkan diri dari balik pintu gerbang dan menghadang jalan pergi Kedua orang itu ayoh jawab Kalian adalah saudara-saudara dari perkumpulan ataukah Bentak Han Siong Kie lantang Eeh, apakah kedatanganmu bukan lantaran urusan ini Terdengar Bu Yung Tai menyela diri samping Mereka orang-orang dari perkumpulan Tian Cekau Begitu mendengar kata-kata Tian Cekau Sontak sepasang metak Han Siong Kie berubah jadi merah membara Napsu membunuhnya menyelimuti seluruh rumen mukanya itu Rasa dendam dan sakit hatinya membuat jago muda kita ini menyeringai seram Perkumpulan pet Gipang telah musnah di tangan Tian Cekau Sekarang Gao Xiaobi sedang berusaha menghimpun kembali kekuatan barunya di antara puing-puing kehancuran Tapi mereka tak sudi melepaskan calon istrinya dengan begitu saja Kesemuanya ini makin mengobarkan rasa dendam dan sakit hati Han Siong Kie terhadap musuh bebu yutannya ini Rupanya keempat orang jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau pun sudah mengetahui siapa yang berhadapan dengan mereka Tak kuasa lagi mereka pun berteriak kaget Haaah! Manusia bermuka dingin, tanpa memberi perlawanan apa-apa Sontak mereka putar badan dan melarikan diri terbirit-birit ke dalam pintu gerbang itu Sambil kabur, sui tanyaring berkumandang tiada hentinya memecahkan kesunyian Hawa nafsu membunuh telah menyilimuti seluruh wajah Han Siong Kie Sudah tentu ia tak sudi membiarkan musuh-musuhnya kabur dengan begitu saja Ia melompat ke depan dan mengejar ke belakang keempat orang laki-laki kekarta Dikemudian jari tangannya menyentil ke depan Keriyit-keriyit-keriyit Desiran angin tajam dari ilmu Tong Kim Chi segera menderu-deru dan meluncur ke depan Empat kali jeritan nyari yang menyayatkan hati berkumandang membelah angkasa Hampir pada saat yang bersamaan empat orang laki-laki kekar itu Tersambar punggungnya oleh desiran angin tajam tadi dan menggelepar di atas tanah Dalam keadaan mengerikan selesai membereskan nyawa ke empat orang musuh Han Siong Kie sama sekali tidak berhenti Ia melanjutkan gerakan Tubuhnya menerjang ke arah mana berasalnya bentakan-bentakan tadi Angin pukulan meneru-deru Di tengah gulungan serangan yang amat dasyat itu Tampak beberapa sosok bayangan manusia menerjang keluar dari arna pertarungan Dan meluncur ke arah luar dengan begitu kedatangan mereka pun lantas berpapasan dengan Han Siong Kie berdua Si anak muda itu segera mendengus dingin Telapak tangannya disiapkan untuk melancarkan serangan Tapi sebelum pukulan mautnya dilepaskan Jeritan ngeri telah berkumandang saling menyusul Beberapa sosok bayangan manusia yang sedang menerjang ke arah mereka itu Tau-tau sudah menggeletak semua dalam keadaan tak berfernyawa lagi Orang-orang itu semuanya berjumlah tujuh orang akan Tetapi tiada perlawanan apa-apa yang dapat dilakukan orang-orang itu Tanpa sadar Han Siong Kie berpaling ke samping Ia tahu kematian orang-orang itu pastilah perbuatan dari rekannya Betul juga, ditemuinya Bu Yung Tai yang berada di belakangnya Sedang berdiri dengan wajah mengerikan Hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh mukanya Membuat perempuan yang amat cantik itu kelihatan lebih keren dan menakutkan Bab 87 Mayat-mayat bergelimpangan di depan ruangan Cigiteng Darah berceceran membasai lantai membuat suasana terasa suram dan menggidikan hati Di tengah arna berdirilah seorang perempuan yang rambutnya terurai awut-awutan Seluruh badannya telah basah oleh darah sehingga dipandang dari kejauhan orang itu mirip seorang manusia berdarah Waktu itu, si perempuan berambut panjang itu sedang melangsungkan pertarungan seru melawan dua orang kakek yang mempunyai lambang matahari, rembulan dan bintang di atas dadanya Sekeliling arna berdirilah ratusan orang jago silat yang membentuk sebuah dinding manusia di situ Tapi mereka semua terdiri dari jago-jago perkumpulan Tian Chekau Dilihat dari keadaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkumpulan Pet Gipang yang baru saja berdiri kembali dengan kekuatan barunya Telah terbasmi kembali dari muka bumi dengan keadaan yang lebih mengerikan Perempuan yang sedang bertempur itu tak lain adalah ketua baru dari perkumpulan Pet Gipang yakni Go Xiaobi Sedangkan dua orang lawannya tak lain adalah dua orang utusan khusus dari perkumpulan Tian Chekau Waktu itu keadaan Go Xiaobi sangat kritis dan berbahaya Setiap saat dia harus menghadapi keadaan yang membahayakan jiwanya Walau begitu, si Nona yang kosin masih bertahan terus dengan gigihnya Hanya kebencian serta perasaan dendam yang meluap-luap itulah yang sanggup mempertahankan dirinya dari kerubutan musuh Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring menggelegar di ruangan Kontang Go Xiaobi terdorong mundur lima langkah dengan sempoyongan Ia muntah-muntah darah lagi, sekujur badannya makin basah oleh noda merah Malahan badannya makin gontai, jelas gadis itu sudah kehabisan tenaga dan makin lemah daya tahan tubuhnya Melihat keadaan musuhnya itu, salah seorang di antara utusan khusus perkumpulan Tian Chekau itu segera tertawa seram Sambil maju ke depan melancarkan serangan ejeknya sinis Nah, rasainkah sekarang, bagaimana kalau kehabisan tenaga dan tak mampu bergerak lagi Selangkah demi selangkah dia maju ke depan mendekati Nona yang semakin gontai itu Go Xiaobi mengayunkan sepasang tangannya tapi sesaat kemudian telah diturunkan kembali Tenaga dalamnya telah habis mengering, dia tidak bertenaga lagi untuk melancarkan serangan Sambil tertawa seram utusan khusus dari perkumpulan Tian Chekau itu maju terus ke depan Dan akhirnya berhenti hanya tiga langkah di hadapan Go Xiaobi Kembali jengeknya dengan ada menyeramkan, keponakan perempuanku yang manis Sekarang izinkanlah kepadaku untuk menghantar sendiri keberangkatanmu ke alam baka Haaah, 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 haaah Pelan-pelan telapak tangannya diangkat ke udara dan siap diayunkan ke atas batok kepala Nona itu Tian Wi Wan jerit Go Xiaobi dengan meti merah membara Kau adalah binatang terkutuk sekalipun aku sudah mati dan menjadi setan Tak nanti kuampuni dirimu Di tengah situasi yang makin gawat Tiba-tiba terdengar desingan angin berkumandang membelah angkasa dan langsung menerjang ke atas tubuh Tian Wi Wan Putusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau itu Berbareng dengan munculnya serangan tadi Kawanan jago yang berada di sekitar Arna sama-sama berteriak kaget Manusia muka dingin Chi yang bunjin perguruan Tian Lam Terima kasih telah menonton!